Hai berjumpa lagi dengan saya Master Sato dari LPK Samba Komputer pada kupasan Excel SS-006A bagian tiga kali ini kita akan menghitung rumus mencari harga tanah untuk itu mari kita ikuti tayangan yang berikut ini untuk menghitung harga tanah kita telah membuat suatu sumber data yang kita telah memberi name box nya adalah tipe yang ini sehingga perhatikan disini luas tanah adalah range antara kelepatan 50 50 meter 100 meter 150 dan 200 meter nah padahal kalau kita mencermati di dalam laporan kita luas tanah itu tidak ada yang bulat yang kelepatan 50-an namun perhatikan disini ada 158 215 sampai 158 maka konsep pembacaan kodenya nanti yang 158 ini berpedaman kepada yang 150 kenapa karena 158 itu antara 150 sampai 200 berbeda dengan fellow cup yang pasti jadi kalau tidak pasti kode apa kuncinya maka nanti di dalam range lookupnya nanti diisi angka satu bukan angka 0 kemudian di dalam membuat rumus ini nanti rumus utamanya adalah fellow cup karena sumber datanya ditulis secara vertikal kemudian rumus bantunya nanti adalah if-if dan tipe rumah untuk lebih jelasnya kita ikuti saja penjelasan yang sebagai berikut ini jadi seperti sudah saya sampaikan bahwa ini rumus utamanya fellow cup maka kita buat rumus utamanya itu fellow cup kemudian range lookupnya adalah luas tanah itu sendiri kemudian tabel R nya sudah kita beri nama tipe tipe di sini sudah ada range nya sampling range nya kemudian nah kolom index number nya itu tergantung dari tipe rumahnya itu apakah ruby nanti mutiara atau kristal di dalam sumber data itu kalau yang ruby nanti terletak di kolom ke dua sedangkan kristal kolom ketiga otomatis yang mutiara nanti adalah kolom keempat nah ini pakai rumus if jadi klik disini ya jika 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 tipe rumah sama dengan ruby maka mengambil dari sumber data nya adalah kolom ke dua sementara jika tidak maka di cek lagi jika tipe rumah sama dengan kristal maka diambil dari kolom yang ketiga otomatis jika tidak adalah pasti mutiara adalah kolom ke 4 perhatikan disini sudah di dalam formula risalnya sudah muncul angka 720 ini adalah harga tanah untuk tipe ruby ini adalah harga per 50 meternya padahal luas tanah kita 158 oh yang menarik ini harga tanah per meternya ya antara range sekian sama sekian seperti yang disumber data tadi ini adalah harga per meter padahal di dalam soal disini luas tanah 158 meter persegi maka harga per meter ini digalikan 158 meter persegi nah kalau kita mencermati yang ada di formula result ini 720.000 itu untuk harga per meter ini artinya apa artinya bahwa rumus V look up blablabla sampai kurung tutup yang disini yang seperti kita perhatikan di formula bar ini ini artinya adalah angka 720.000 itu ya bayangkan saja ya ini adalah angka 720 sehingga kita klik saja disini kita klik disitu kemudian kita ketik tanda simbol perkalian itu tanda bintang kita klik ya artinya 720.000 dikalikan luas tanah lalu kita enter maka disini muncul 130 113 113.760.000 sesuai dengan permintaan yang ada di soal sesuai dengan contoh yang ada di soal tinggal kita double klik saja klik klik semacam itu silahkan pelan-pelan diikuti di hayati dicoba supaya nanti anda paham ya karena yang penting paham ini saja yang bisa saya sampaikan untuk SS 006A bagian 3 karena nanti di dalam untuk pembuatan harga bangunan itu nanti akan kita bahas di SS 006A bagian 3A silahkan mencoba semoga berhasil tetaplah sehat semangat dan bahagia salam saya Master Santo dari LPK Santo Computer sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.